Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Alif Hamdillah Priliandi Saya dari Divisi Project Dalam hal ini bertanggung jawab Terhadap pembangunan unit rumah Tentunya rumah ningrat Di beberapa wilayah pengembangan Pada kesempatan kali ini Izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan baru yang saya dapat Terkait bagaimana agar lebih produktif Dengan cara mengatur waktu tidur Nah, teman-teman pernah gak mendapatkan tugas Dimana tugas ini malas banget untuk dikerjakannya Rencananya nanti malam mau dikerjain Ternyata pas malam teman-teman malah jadi tambah malas Akhirnya yaudahlah besok pagi aja dikerjainnya Ternyata pas pagi teman-teman malah dapat tugas baru Dimana tugas ini lebih penting dan harus dikerjakan selesai Secepat mungkin Akhirnya kan hal yang sebelumnya Atau tugas yang sebelumnya kan menjadi menumpuk Tentunya hal ini menjadi tidak produktif Untuk teman-teman yang sedang merasakan hal ini Tonton terus video ini sampai akhir Agar teman-teman bisa mendapatkan insightnya Sumber pembahasan kali ini diambil dari buku yang ditulis oleh Michael Bruce Yang berjudul The Power of Wayne Dimana si penulis ini menjelaskan tentang konsep produktivitas Yang disebut olehnya sebagai slip chronotype Nah chrono itu sendiri apa sih artinya Chrono itu artinya adalah waktu sirkadian Atau waktu tidur seseorang Dimana waktu tidur orang itu berbeda-beda Nah yang membeda-bedakan ini sebenarnya Nggak lepas dari pengaruh gen yang ada pada dirinya sendiri Gen ini biasa disebut sebagai period gen Nah kemudian setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun Penulis membagi siklus ini menjadi empat Yang pertama adalah The Bear Yang kedua The Lion Yang ketiga The Wolf Yang keempat The Dolphin Kita bahas dari yang pertama Yang pertama adalah The Bear The Bear ini adalah Waktu produktivitas seseorang Dimana siklusnya itu sesuai dengan siklus matahari Terbit pagi hari, tenggelam malam hari Sebagian besar orang yang ada sekarang Ini memiliki siklus ini Dimana waktu produktivitasnya itu Dimulai pagi hari Sampai dengan malam hari Atau berdia ini bangun pagi hari Tidur normal seperti orang biasa Jam 10 atau jam 11 malam Nah kemudian The Lion The Lion adalah Orang-orang yang bangunnya ke pagian Atau subuhnya itu subuh banget Sebelum azan subuh dia sudah bangun Tapi umumnya orang-orang yang seperti ini Tidurnya juga lebih relatif, lebih cepat Kalau orang normal tidur jam 10 malam Nah ini bisa tidur jam 8 Atau mungkin habis sholat isa dia tidur Begitu Kemudian yang ketiga adalah The Wolf Nah seperti namanya sendiri Wolf Wolf itu adalah binatang yang sangat jago sekali begadam Orang-orang yang memiliki siklus atau krono The Wolf adalah orang-orang yang waktu produktivitasnya itu Dimulai malam hari Sampai pagi hari Ya mungkin orang beranggapan ini Hal yang beda gitu ya Tapi Saya adalah orang yang pernah mengalami Atau pernah berada di fase ini Dulu sebelum Saya bekerja Harus absen dulu pagi hari Dan yang terakhir adalah krono The Dolphin Nah krono ini adalah krono yang dimiliki Oleh orang-orang yang waktu tidurnya itu tidak beraturan Orang-orang yang ketika tidur itu mudah sekali terbangun Karena hal-hal yang membuat dia tidak nyaman Contohnya tidur tau-tau ada nyalain lampu akhirnya dia kebangun gitu Ketika dia tidur terdengar suara-suara aneh Dan dia kebangun Nah tapi umumnya orang-orang yang mempunyai krono ini adalah orang-orang yang Waktu produktivitasnya itu lebih panjang Nah kemudian berdasarkan penjelasan tadi Diharapkan kita semua ini mengetahui Termasuk ke kategori mana kita sekarang ini Nah dengan kita mengetahui hal tersebut Setidaknya kita dapat lebih efektif dalam mengatur jadwal kegiatan kita untuk ke depan Lalu pertanyaannya ketika Bagaimana kalau kita The Wolf Atau The Dolphin Kemudian dipaksa menjadi The Bear atau The Lion Begitu kan Tentu ini akan berat sekali dijalani Tapi saran saya adalah Jalani saja Nikmati saja Terus berproses Karena Dengan hal itu nantinya akan terbit Atau akan Menjadi sebuah kebiasaan baru yang kita jalani Contohnya saya Saya dulu adalah orang yang Waktu efektif atau waktu produktivitasnya itu Siang sampai dengan malam hari gitu kan Nah ini The Wolf tadi Bahkan sampai pagi hari gitu kan Tapi karena saat ini Saya dipaksa untuk bangun pagi Absen pagi untuk kerja gitu kan ya Kemudian selesai sore hari Ya lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan Dan itu pun Ya susah payah dijalannya dulu Makanya Dengan kita tahu Kronotype kita itu apa Agar kita bisa lebih leluasa Untuk menentukan karir Atau masa depan kita Misalkan kita di kategori The Wolf tadi Yang waktu produktivitasnya itu Siang sampai malam hari Ya tentu kita harus cari pekerjaan yang Jam kerjanya di waktu tersebut Nah dulu saya Waktu ada di fase ini Atau di krono ini Saya bekerja sebagai Desain grafis Dimana waktunya ya Terserah saya Saya mau kerja kapanpun ya Suka-suka saya Gitu loh Cuma karena sekarang Saya terikat di sebuah perusahaan Ya mau tidak mau Saya harus mengikuti peraturan tersebut Bangun pagi hari Pulang sore hari Malam hari saya Istirahat Tidur Nah demikian mungkin Sedikit pengetahuan baru Yang saya dapat Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Akhir kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati